Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda, setiap daripada komen Anda, amatlah dihargai. Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini. Mahadir minta Najib Fokus Saman Tommy Thomas isu Altantuya. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad mahukan Najib Razak tidak mau campur tangan, tidak masuk campur dalam urusannya. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada kes-kes mahkamah yang dihadapi ahli parlimen pekan itu. Saya rasa Najib tidak payah campur tangan dalam tuduhan terhadap saya. Dia harus fokus kes curi duit rakyat berbilion-bilion dalam 1MDB. Dia juga perlu perhatian kepada Saman terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas yang berkait dengan pembunuhan Altantuya Saribu, katanya di Facebook. Mahadir membalas tindakan Najib mengetawakan beliau ketika mendakwa ahli parlimen Langkawi itu berbohong apabila menegaskan beliau tidak mencampuri urusan badan kehakiman. Mahadir menyatakan demikian dalam wawancara khas dengan FNT baru-baru ini. Dalam wawancara itu, Mahadir mengingatkan beberapa keputusan mahkamah ketika beliau Perdana Menteri keempat tidak memihak kepadanya, khususnya apabila UMNO yang dipimpin beliau diistiharkan tidak sah oleh mahkamah tinggi pada 4 Februari 1988. Keputusan itu dibuat selepas sebelas ahli UMNO menyaman parti itu pada tahun 1987, menuntut pemilihan parti pada awal tahun sama diistiharkan tidak mematuhi perlembagaan dan tidak sah. Mahadir turut mengingatkan Najib mengenai kenyataan yang pernah dikeluarkannya pada 1987 dan 1988 berhubung isu hunus keris dan mandikan keris dengan darah orang Cina. Najib sebelum ini menafikan membuat kenyataan berbohong perkewaman yang dirujuk oleh Mahadir itu. Sumber daripada Air Free Malaysia Today. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.